Intro Dihadiri oleh dua Jenderal Purnawirawan Reuni Purnawirawan TNI dan Polri Kabupaten Banyuwangi Mantapkan dukungan kepada calon presiden pasangan Prabowo dan Sandi Dalam kesempatan itu pula, dua Jenderal Purnawirawan juga mewaparkan kondisi tanah air saat ini Bertempat di Aula Pondokwina Banyuwangi, Reuni Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Banyuwangi dikelar kami siang Dalam kegiatan tersebut, diundang hadirkan Meijen TNI Suwarno Mantan Pangdami Mabrawi Jaya tahun 2010 Yang juga menjadi Ketua Tim Pemenangan Cawapres Prabowo-Sandi Provinsi Jawa Timur Dalam kesempatan tersebut, mantan Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Darat tersebut Berpesan kepada Purnawirawan TNI dan Polri Serta seluruh masyarakat Banyuwangi Agar memilih pemimpin yang tahu persis hal-hal yang dapat membahayakan negara Mayor Jenderal TNI Suwarno menambahkan Dimana informasi terkait perkembangan bangsa saat ini saat memprihatinkan Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sikap negara asing yang ingin mengambil kekayaan bangsa Indonesia Dengan berbagai cara seperti piutan dan kebijakan Sehingga jika pemerintah tidak mempunyai kesadaran bahwa itu adalah sebuah cara Maka hal ini akan menjadi bumerang bagi anak cucu kita dan bangsa di kemudian Baik itu kaitannya dengan bagaimana sikap negara-negara asing yang ingin mengambil sumber daya alam Indonesia Kekayaan Indonesia pada waktu yang akan datang Apabila nanti pemerintah kita tidak mempunyai kesadaran yang cukup bahwa itu merupakan satu ancaman Oleh sebab itu ke depan kita harus berupaya untuk bisa memilih pemimpin Yang nanti tahu persis bagaimana hal-hal yang membahayakan bangsa kita Sementara itu anggota DPR RI dari Partai Gerinda Sumail Abdullah Yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan Dari penjelasan para jenderal-jenderal yang hadir di reuni ini Pastinya informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan Ditambah lagi pengetahuan jenderal-jenderal Purnawirawan tersebut Pastinya tahu persis terhadap situasi yang bergembang di tanah air Beliau-beliau ini para jenderal tahu persis bagaimana situasi yang bergembang di tanah air Tentunya ini tantangan yang besar bagi kita, teman-teman Agar kita apa-apa kembali kepada ideologi yang benar Ideologi Pancasila, keumatan tetap dijaga keangkrabannya Alim ulama tidak diadu domba Terus kemudian tenaga-tenaga kerja asing yang sudah membangun Jadi kita harus batasi Negeri ini, negeri ini yang terbentuk oleh funding funders kita Untuk kita sendiri, untuk beribumi Beribumi dalam pengerjaan siapapun yang sudah pernah tinggal Dan punya kecintaan terhadap negeri ini Usai diberikan pemahaman perihal situasi dan kondisi bangsa Indonesia Seluruh Purnawirawan TNI dan Polri yang hadir Diajak bersama-sama untuk berjuang memilih pemimpin yang benar-benar mengerti bangsa ini Agar bangsa lain tidak dapat mengambil kekayaan bangsa Indonesia Tim Liputan Banyuanggi TV melaporkan Terima kasih Terima kasih